Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Dalam video kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang Channel YouTube saya yang 18 hari kemarin itu baru ditolak Untuk pengajuan monetisasinya oleh YouTube Padahal dalam syarat saya sudah tembus 1000 sub sama 4000 jam tayang Kenapa bisa ditolak? Karena di video saya itu ada beberapa yang re-upload itu Atau mengupload ulang video orang lain Saya kira kalau video yang tidak kena copyright itu saya upload itu gak masalah Tetapi pas dalam peninjauan itu malah jadi masalah dan membuat channel YouTube saya itu ditolak Untuk monetisasi Ternyata aturan dan pedoman ya di 2019 ini sangat ketat lah Namanya juga pemula demi ngejar sub dan viewer gitu Jadi saya upload yang lagi viral atau video orang lah gitu Nah itu fatal akibatnya kalau kita udah nyampe target kita terus lagi ditinjau Jadinya ditolak kayak saya ini Ya saya sih memberi saran ya dari pengalaman saya Kalau upload video itu yang original lah hasil karya sendiri tanpa harus upload video orang lain Dan dalam komentar itu kalau bisa sesuai isi video agar tidak kena spam Dan kurangi sub for sub gitu Tonton durasinya minimal lah paling sedikit 2 menit Mungkin cukup sekian aja dari ya dari saya cerita Terus berkarya buat teman-teman Buatlah konten-konten yang menarik Yang disukai banyak orang Yang penting buat video itu original itu tanpa harus upload video orang lain lah Makasih sebelumnya Terima kasih untuk yang sudah mau nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Terima kasih Terima kasih